Ya, pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah melakukan percepatan pembangunan hunian sementara-huntara untuk masyarakat korban bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah. Komandan Penanganan Bencana Palu yakni Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan dari 12.000 unit kebutuhan huntara untuk masyarakat Sulawesi Tengah sepertiganya telah selesai dibangun dan ditempati. Dari kebutuhan sekitar 12.000, huntara baru selesai sepertiganya. Hal tersebut dinyatakan WAPRES JK Usai memimpin Rapat Terbatas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat di kantor WAPRES Jakarta Rabu kemarin. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR telah menyelesaikan 190 dari total 699 unit huntara bagi korban bencana gempa bumi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggalan, Sulawesi Tengah. WAPRES JK mengatakan pembangunan huntara tersebut mendesak untuk diselesaikan karena dampak bencana alam di Sulawesi Tengah pada akhir September 2018 tersebut membuat masyarakat harus direlokasi. Terima kasih telah menonton!